Sekarang bulan Desember 2018, ada sedikit perbedaan di Platara Masjidil Haram. Kalau sekarang, disini air zam-zam sudah ada di luar masjid. Alhamdulillah, ini gak usah jauh-jauh kalau mau cari air zam-zam. Sekarang kita ada di dalam Masjidil Haram dan insya Allah kita akan mencoba untuk sholat di Hijjir Ismail. Mudah-mudahan bisa, cepat. Jadi sebelum jalan, sebelum ke Hijjir Ismail, maksudnya kita mau tahu sunnah dulu. Semuanya sudah lengkap, yuk. Bismillah. Informasi, informasi. Ibu-ibu tengah. Ibu-ibu maju-maju, ibu-ibu tengah. Ibu-ibu maju-maju, ibu-ibu tengah. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau kalian bisa melihat di ujung itu ada di ujung kambang itu batunya kelihatan itu adalah rupunya mani dimana ada garis di ujung sudutnya nah dari sini sampai sudut hajar aswat jadi sebelah itu hajar aswat doa yang paling dianjurkan itu kalau lagi tawaf roban atinat di dunia sana dah asapu jagat selamat menikmati selamat menikmati astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim kalau jujur keren banget coy ini langsung kering bener-bener ya abis ini prosesnya jadi sembari pelang-pelang bersihin tali merahnya sambil mengecil mengecil-mengecil sampai nanti selesai masya Allah setelah prosesnya orang pada lari-larian mengecil-mengecil yang megang kabas akan masuk ke Hijri Ismail oke Alhamdulillah Hijri Ismail ini dibuka lagi sekarang gue mau nyusulin jamal gue yang udah masuk ke dalam Hijri Ismail duluan oke ini dari dalam Hijri Ismail prosesnya emang ribet banget kalau kalian mau shalat kalian mending langsung ke pojok dulu baru shalat jangan di jalan-jalan seperti ini oh ya bisa luar kaji dan kalau di informasi sebelumnya gue pernah bilang kalau dulu itu tempat wudhu cuma ada di luar masjid sekarang pada saat sekarang udah ada gedung baru sekarang hampir di setiap tangga-tangga di bawah ini ada tempat untuk berwudhu ini untuk pria dan itu untuk wanita posisinya ada di dalam itu kabah di depan sana ya terang jadi setiap pinggiran bulutannya itu di bawahnya ini ada tempat wudhu pria dan wanita tapi hanya tempat wudhu aja ya gak ada toilet karena toilet tetap di luar dan di waktu bulan Desember 2018 ini kalau dulu saya pernah ngasih tau kalau di sekitar Ka'bah yang boleh tawaf itu hanya orang yang berpakaian ikhrom karena sedang ada proses pembenaran sumur zam-zam nah sekarang ini prosesnya udah selesai dan sekarang semua orang bisa menggunakan eh semua orang tanpa harus berpakaian ikhrom bisa untuk mendekat ke Ka'bah baik kita tahu sunnah ataupun untuk memaik hanya sekedar megang Ka'bah atau mencium mencium Hanyat Aswad Suwati Jir Ismail dan sebagainya udah gak perlu harus menggunakan ikhrom jadi gak ada masalah bisa dilihat ya disini udah gak ada lagi pembatas yang dulu di video gua pernah lihat sekarang udah penuh dari tangga situ bisa langsung turun menuju ke Ka'bah gak ada masalah Alhamdulillah sekarang tanpa menggunakan ikhrom ini saya menggunakan kayak projek biasa udah bisa tawaf udah bisa menikmati ke Ka'bah dan semua sudah dalam keadaan normal dan tempat untuk tawaf udah gede banget sekarang jaraknya bro oke kurang lebih itu dia semoga kalian yang mau berangkat bisa diberi kelancaran dan kembali sebagai umroh yang mabruh Bismillah terima kasih banyak sekian beberapa kondisi Masjidil Haram terkini dari saya mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran buat kalian yang mulai wa'abillahi tobbit wa'idayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum Wa alaikum Wa alaikum Wa alaikum Terima kasih.